Halo semuanya, Assalamualaikum Apa kabar ibu-ibu dan teman-teman semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua pada murah rezeki banyak nikmat dan panjang umur Hari ini dapur mama-mama mau membuat masakan buat lauk-pauk di rumah Yaitu udang goreng, guyur, sambal, pete Langkah pertama kita tunjukkan bahan-bahan yang kita mau buat bikin masakan hari ini Yaitu udang dulu nih Udang mama-mama punya udang 250 gram atau 1,4 kilo Yang sudah dibuang kepalanya Terus ini mama-mama memakai tusuk gigi ibu Karena pengen lurus-lurus bukan bengkok begini nanti kalau digoreng Dan ini ada pete, ada pete 5 papan yang sudah dikupas Kebenaran atau kebetulan ini pete lagi murah banget 2 ribuan 1 papan Dan nanti memakai bumbu-bumbu yang bakal kita buat bikin sambal Ada gula putih, diganti gula merah juga boleh Kaldu, garam, dan ini bumbu yang bakal kita giling Ada cabe merah panjang atau keriting secukupnya Cabai rawit jeletot atau cabai setan secukupnya Sesuai selera ya bu ya Kalau berani pedas kayak mama-mama pakai banyak Kalau nggak dayan pedas dikurangin gitu aja Dan ini bawang putih, ada 5 siung bawang putih Ukuran segede atau besar Dan ini ada bawang merah Ini segenggam Dan ini ada daun jeruk Selai yang sudah digeprek atau dimemarkan Siapkan sedikit minyak goreng Jangan terlalu banyak Karena ini buat goreng udang Kalau takut letak-letak Nanti bisa ditabur tepung sedikit ya bu ya Ini mama-mama menambahkan sedikit tepung Ke minyak yang sudah panas Sedikit aja Kira-kira setengah sendok Dan ini udang udah mama-mama cuci dengan jeruk nipis Ini tadi pakai lada bubuk Bahang putih kita parut Ini yang kelihatan putih-putih Dan juga ada kaldu Sedikit garam ya bu ya Oke langkah selanjutnya Mama-mama mau menggoreng udang Nggak harus kering banget ya bu ya Asal matang aja kalau udang Nah kita goreng dua kali masuk Langkah selanjutnya Di sambil kita mau menggiling bumbu-bumbu Ini sudah ada tempat buat menggiling bumbu Atau buat ngeblend Ini ada cabai merah Kita patahin jadi dua Supaya mempercepat halusnya si bumbu-bumbu Nanti Kita patahin jadi dua Ini minyak goreng ya bu Kalau nggak ada minyak goreng boleh dipakein air Air sama minyak goreng juga boleh Pokoknya bebas banget Kalau nggak ada blender dipake ulekan juga oke Lebih sedap Nah ini bawangnya kita masukkan Lima siung Kalau bawang merah ini ada Sebelas siung bawang merah Dan tambahkan sedikit air Oke udang udah setengah matang Sesekali kita aduk Ini bu ya Udangnya lurus Jadinya ya bu Nggak bengkok Karena mama-mama memakai tusuk gigi Nih Habisnya kalau nggak dipakein tusuk itu pada melingkar Begini Mama-mama suka yang lurus begini Keliatannya juga enak Gini Lihat Oke ini semua sudah masuk Lalu kita blend Sampai halus Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman semua Ini udang yang tadi mama be goreng Udah matang atau udah rapi Dan capek yang tadi mama be gileng Ini kelihatan Udah halus Dan siapkan penggorengan Yang terisi sedikit minyak Kita masukkan Minyaknya nggak usah banyak-banyak Karena tadi blendernya udah pake minyak ya bu ya Tadi mama be lupa nunjukin tomatnya Ini mama be mau pake tomat Satu buah tomat Yang ukuran gede Lalu kita potong-potong Nanti kita masukkan jadi satu Tapi kalau pengen awet Ya nggak usah ditambahin tomat Karena yang cepet bikin basi itu Si tomat ini Tapi penting ya Buat kita semua ya bu Kalau tomat itu Kita potong halus Nanti bakal hancur sendiri Jadi nggak usah di blend Kita masak sambelnya Sampai tanek banget Nah langsung kita masukkan ya bu ya Jadikan satu Supaya nanti tercampur rata Dan juga ini kita masukkan langsung Ini tiga batang serai Yang sudah di geprek Dan juga daun jeruk secukupnya Kalau ibu-ibu nggak suka daun jeruk Boleh diganti dengan salam lengkuas Tapi mama be ini memakai serai Dan juga daun jeruk ya bu ya Langsung kita aduk Jadi satu Tunggu sampai tanek Nanti mama be tunjukkan ya Oke ini Bumbu sambelnya yang tadi ditomes Sudah mau tanek Atau udah mau matang Dan ini bumbu yang bakal kita masukkan Ada sedikit garam Kaldu Gula putih Kalau nggak mau gula putih Ganti gula merah Juga enak Aduk jadi satu Supaya merata Kalau pengen cabainya merah merona Tambahkan Air jeruk nipis sedikit Supaya lebih merah cakep Kalau pakai asam jawa Juga enak Tapi sedikit aja ya bu ya Sambil menunggu Sambelnya tanek Mama be mau Merapikan si udang goreng Dan ini petai Kita masukkan jadi satu Karena ini lagi musim petai Murah banget Satu papan panjang Cuma 2000 perak ya bu ya Lagi panen banget Jakarta ini Ini kalau puasa Petai Pas lebaran tuh Bisa 25 Satu batang bu Di Jakarta itu pas kemarin Langkah-langkahnya petai Lagi pas nggak buah Satu papan itu 25 ribu Nah sekarang Cuman 2000 perak Sepapan Ini bulan Desember Yang tanggal muda Eh ini bulan November Bukan Desember Belum sampai Desember ya bu November Masih tanggal muda banget nih Jatuh murah banget 2000an Oke teman-teman semua Ini sambil petai Mama by Sudah jadi Dan sedep banget Baunya Ini sengaja Minyaknya banyak Supaya tidak mudah Basi ya bu ya Nih Hujan-hujan Disini lagi hujan Nih Makan nasi hangat Dan Udang goreng Guyur Sambal petai Udang goreng Hujan petai Oke kita matikan apinya Ini hasilnya Ibu-bu yang cantik Mama by Sengaja memisahkan Antara sambil petai Dan juga udangnya Karena di rumah Ada yang gak doyan Udang Ada yang gak doyan Petai Jadi sengaja dipisah Begini ya bu ya Ibu-ibu Kalau mau langsung Diaduk jadi satu Ya mau ngokersol Silahkan Tadang Udang goreng Guyur sambil petai Ala mama by Sudah jadi Ini enak banget Udah mama by Icip sambilnya Mudah-mudahan Resep dari mama by Bermanfaat Buat semua yang ikutin Channel kami masak Yuk Dan mudah-mudahan Ibu-ibu Pada bisa melakukannya Karena mudah banget Dan juga ini Pasti mantep banget Super duper Enak dan juga lezat Oke Terima kasih yang sudah Bergabung bersama channel kami masak Yuk Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah dari mama by Selamat mencoba ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi T Governor Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa uhhh Terima kasih.